Halo Sobat Kacan Ijo, nah ada kabar yang terbaru nih, dimana kabar ini datang langsung dari negara China. Beberapa waktu yang lalu, kapal selam bertenaga nuklir terbaru milik China dilaporkan tenggelam di Dermaga. Namun karena malu, China disebut tutupi insiden kapal nuklir baru yang tenggelam. Nah ini mah judulnya kapal selam tenggelam, ya kan? Kok bisa? Untuk penyebabnya belum diketahui, sebab Beijing berupaya menutupi insiden tersebut yang dianggap memalukan. Berita tenggelamnya kapal selam nuklir China ini diperkuat dengan citra satelit yang diambil maksar teknologis pada 10 Maret lalu yang menunjukkan kapal selam Zouklas dengan ekor berbentuk X sedang bersandar di pelabuhan. Lalu, maksar teknologis kembali mengambil gambar satelit pada Juni dan menunjukkan bahwa kapal selam tersebut tidak kembali ke Dermaga. Hal tersebut membuktikan bahwa kapal selam Klazou yang tenggelam merupakan kapal selam nuklir terbaru China dengan desain yang mencolok karena memiliki ekor berbentuk X yang membantu meningkatkan kemampuan manuvernya. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat seperti dikutip CNN berkata, tidak mengerankan jika Angkatan Laut China berusaha menyembunyikan fakta bahwa kapal selam serang bertenaga nuklir terbaru mereka tenggelam di Dermaga. Seorang peneliti senior di Center for a New American Security yang rutin mempelajari citra satelit jalanan kapal China ikut heran. Katanya, saya belum pernah melihat sekelompok derek berkumpul di satu tempat seperti ini. Jika Anda melihat kembali citra lama, biasanya hanya satu derek, tapi kali ini ada banyak yang berkumpul di sana. Kapal tersebut dilaporkan tenggelam di dekat Dermaga. Meski masih belum diketahui apakah ada korban jiwa atau bahan bakar nuklir di kapal pada saat insiden, beberapa alih menduga besar kemungkinan kapal tersebut membawa bahan bakar nuklir. Meski kapal selam tersebut akhirnya berhasil diselamatkan, diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan sebelum kapal tersebut kembali bisa beroperasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait standar pelatihan dan kualitas peralatan militer China yang sudah lama dikritik karena adanya korupsi di industri pertahanannya. Namun, sejauh ini China bungkam ketika ditanya konfirmasi soal insiden kapal selamnya yang tenggelam. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!